Oke teman-teman, jadi di video kita kali ini kita main game baru ya udah 3 hari namanya adalah Project Mugetsu teman-teman ya Dan game ini adalah game Bleach, yes another game Bleach ya ada beberapa banyak game Bleach Ada Soul War, Reaper dan sekarang ada ini Project Mugetsu Dan ya gue gak bisa bilang ini bagus-bagus banget sih karena ya tujuan di game ini sama kayak di game-game Bleach pada umum ya Grinding cuy, terutama kalau kalian jadi hollow ya yang akan gue kasih tau pada kalian saat ini oke Gimana cara menjadi hollow sampai jadi arankar kayak gue gini cuy Karena ya seperti yang kalian tau hollow itu punya banyak evolusi cuy Jadi ada pertama kali kalian jadi hollow biasa, lalu kalian jadi menos, lalu kalian jadi ajuca Lalu baru kalian bisa jadi fastolorde, dan abis jadi fastolorde kalian baru bisa jadi fastokar atau jadi arankar teman-teman ya Itu sama, fastokar dan arankar itu sama So, ya untuk caranya menjadi hollow Karena kalau kalian pertama kali main game ini, kalian masih jadi human Kalian gak langsung dapet hollow kayak di Reaper 2 gitu ya Langsung jadi queen sendiri di Reaper 2 enggak Jadi kalian di game Project Mugetsu ini, kalian awal-awal pasti human Dan caranya untuk menjadi hollow ya itu kalian ngomong ke Aizen Aizen dimana gue akan kasih lihat ke kalian oke Gue pergi ke kota utama dulu oke Karena ya Aizen itu ada di kota utama, udah gak ada disini So, yaudah kita langsung aja Pergi ke kota pertama yaitu adalah Karakura Town kalau gak salah ya Alright, nah ini tempat pertama kalian nge-spawn di tempat ini teman-teman ya Jadi disini ada dua pilihan Kalau kalian baru pertama kali main, itu akan ada dua tanda gitu Yang satu biru, yang satu merah Kalau kalian ngomong sama si dia nih, Shizuke Walaupun dia terbang, gue gak tau kenapa dia bisa terbang Kalian akan jadi yang namanya Soul Reaper Kalau kalian mau jadi Soul Reaper, kalian mau punya Bankai, mau punya kayak Sembun Sakura Atau kayak Ryujin Jaka atau Zanggetsu gitu teman-teman ya Nah itu kalian ngomongnya sama Shizuke ya Itu yang biasa pake pedang, tau lah kalian teman-teman ya Kalian ngomong sama dia Itu kalau kalian mau jadi Soul Reaper Kalau kalian mau jadi hollow ya Itu kalian ngomong sama Aizen yang ada di sebelah sana ya Jadi ini tempatnya, ikutin-ikutin jalur merah ya nih Ikutin jalur merah Sampai ke paling pojok, deket jembatan, kalian ke kanan Nah, kalian akan ngeliat Aizen yang lagi tiduran disini ya Nah kalian tinggal ngomong aja sama dia Nanti kalian akan disuruh ngebunuh satu Shinigami Siapapun itu ya Leher kayaknya bisa deh, gue gak tau Tapi kalian bisa coba aja, kalian bunuh teman kalian gitu Misalkan teman kalian udah jadi Reaper, udah jadi Soul Reaper Nah kalian coba bunuh dia Bisa apa gak? Tapi kalau gue sih gue gak ya Gue gak bunuh player, gue bunuh NPC NPC-nya itu ada di bagian sebelah sana Jadi kita langsung kesananya cuy Ikutin gue oke Nah ini dia NPC-nya disini teman-teman ya Kalian bisa langsung Ya bunuh aja gitu kan Ini rada gampang sih ya Untuk level 1 gampang banget kok ini Sangat easy sih Jadi kalian bisa dengan gampang kalian lihat Tinggal kalian puterin kayak gini aja cuy Itu trik dari gue oke Tinggal kalian puterin aja Dan akan ada begini-begini nih Ini nanti-nanti ntar gue jelasin nih Dia ngedrop-ngedrop kayak Body part kayak gini Akan gue jelasin tapi nanti aja oke Ya setelah kalian bunuh Kalian bisa balik lagi ke Aizen Lalu kalian bisa jadi hollow oke Nah Pas jadi hollow Kalian gak langsung jadi kayak gue gini cuy Gak langsung jadi Arankar enggak Kalian jadinya Hollow Hollow jelek bentuknya begini Ya Itu hollow begitu Ya Jadi Cara untuk evolusinya ya Oke Gue jelasin dulu Seperti yang tadi gue bilang Hollow ini punya banyak banget evolusi oke Ada Ada hollow biasa Lalu ada menos Ada ajuca Ada fastolorde Ya banyak banget kan Lalu kalian bisa jadi Fastokar Arankar kayak gue sekarang nih Udah Kalau misalkan kalian hollow Kalian harus naikin dulu Sampai ke menos Dan cara untuk naikinnya adalah Kalian Ya makan body part Yang tadi gue kasih tau cuy Jadi kalau misalkan kalian Misalkan kalian bunuh NPC gitu ya Langsung mati tuh kan Nah Dia akan ngedrop kayak body part Lalu kalian tinggal makan aja Makan kayak gini cuy Kalian tinggal makan Dan ini akan nambahin XP kalian ya Kalian butuh 625 XP Untuk bisa berubah ke menos Begitupun untuk selanjutnya nanti ya Dari ajuca ke fastolorde Dari fastolorde menjadi Fastokar kayak gitu Kecuali menos Ntar gue jelasin juga Oke Ya ini Kalau kalian dari hollow Mau jadi ke menos Kalian butuh makan Sampai XP kalian 625 Cara ceknya gimana bang Cara ceknya Ya Ya Pay to win Cara ngeceknya pay to win Ya kalian bisa cek di profile Tapi ini pay to win Kalian bisa Bisa baca nih Rest progression Kalian bisa beli Kalau kalian punya duit ya Kalau kalian punya bobux Maksud gue ya Tapi kalau misalkan Mau cara gratis Ada juga Yaitu kalian tinggal Pencet M Lalu ke view progression Udah gitu doang cuy Kalian tinggal klik aja nih Cek hollow progress Tapi dia bayar Kalian bisa baca nih ya Bayar 4500 Duit kalian Imagine gue diserang gak tuh Wah ini Ngajak ribut kamu ya Ngajak ribut kamu ya Makan nih Serum Boah gila ini serum OP banget pak Gila Nah kalian makan kayak gini nih Dan setau gue Itu setiap NPC Itu beda-beda Temen-temen ya Setiap NPC yang kayak begini Ini tuh XP nya beda-beda Jadi ada yang dapetnya 1 Ada yang dapetnya 2 Ada yang dapetnya 2,75 Ada yang dapet 3 Ada yang dapet 4 Kalau kalian mau tau NPC mana aja Ya Nah ini gue kasih oke Ya kalian bisa liat Hollow Hollow biasa Hollow biasa yang ada disini nih Ya Jadi kalian Kalian ngebunuh hollow Juga dapet Dapet XP temen-temen Jadi kalian gak harus Gak harus ngebunuhnya Shinigami gak usah Nah hollow yang biasa disini Itu dia Ngasihnya cuma 1 Per body part Jadi setiap kali kalian makan Itu 1 XP Kalau human sama Human juga 1 Soul reaper Kayak tadi Tadi kayaknya Soul reaper tuh kayak rock biasa ya Dia gak punya Shikai kan Itu Itu ngasihnya 2 XP Per 1 kali makan Ngasihnya 2 XP Lalu kalau Soul reaper with Shikai Kalian cari aja di map Pasti ntar ketemu Ada bacaannya sih Soul reaper Shikai gitu kan Nah itu dia ngasihnya 3 XP Damn Itu lumayan gede ya Dan lumayan gampang itu Ngelawannya Soul reaper Shikai Sama Ajuca Itu Menurut gue Gue paling recommended ya Karena mereka ngasih 3 XP Awal-awal dan Gak begitu sulit dilawan Karena mereka gak punya banyak skill Jadi paling cuman ya Kalian pukulin aja Pake beberapa skill kalian Oh iya skill 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 Cara ngeunlock skill ya Tinggal ke skill Ya tinggal kalian Ya ini rest kalian apa ya Kalian tinggal unlock aja Atau misalkan Kalau kalian soul reaper Kalian bisa pake skill pedang langsung Atau fish Kalau kalian mau Ya silahkan Oke ya itu cara untuk skill itu Gue gak perlu jasih lah Karena di video kali ini Kita ngomongin tentang hollow aja Oke Ya Itu yang seperti gue bilang Soul reaper punya Sika itu 3 Sama Ajuca Ajuca itu 3 Itu yang paling gue recommended Untuk awal-awal Oke Sampai paling gak Kalian Udah berubah Jadi Ajucar lah Eh Ajucar Ajuca aja Jangan jadi Ajucar Oke Jangan jadi Ajucar Jadi kalau misalkan kalian masih Menos Itu ntar di skill kalian Menos Ajuca Itu sama aja Ntar di skill kalian disini Itu akan ada yang namanya Kayak Menoskar Atau Ajucar Nah itu jangan Jangan kalian ambil Kalau enggak kalian gak bisa jadi Kayak gue gini Gak bisa jadi Sampai jadi kayak Arankar Gak bisa Jadi kalau kalian mau jadi Arankar Jangan ambil itu Oke Ya oke Ya ya Udah ngerti ya Oke safe Ya Yang paling gue recommended Untuk XP Itu adalah Arankar Temen-temen Tapi Arankar itu agak susah Kalau kalian awal-awal Mau langsung lawan Agak susah Nah kalau di Karakura Town Itu lokasinya Ini lurus aja Lurus sampai sini Kalian akan nanti Kalian akan ketemu sekolah Kalian tinggal belok ke kanan Dari sekolah Kalian akan ketemu Arankar Dan Arankar itu Ngasihnya 4 XP Cuy Jadi tuh Enak banget Buat kalian farming Sumpah Enak banget pak Cuman ya gitu Namanya Arankar ya Dia pasti punya yang namanya Resurrection Dan itu Itu agak susah Kalau gue sih Rekomendasi kalian Ngelawannya yang Antara Los Lobos Kalau enggak yang Volcanica ini nih Volcanica ini Gak begitu susah Ya Volcanica gak begitu susah Dan triknya Triknya Kalian biarin dulu Satu Satu NPC Itu sampai dia nanti berubah Nih Satu NPC kayak gitu tuh Ntar dia akan berubah nih Berubah jadi Nah udah berubah Baru kalian all out Oke Baru kalian pake Semua skill kalian Kalau dia belum berubah Jangan Karena dia Kalau lagi berubah gini Dia tuh lagi Iframe cuy Kalian gak bisa Gak bisa Ngedeketin dia 100 kali Imagine Udah gak sakit sama gue Anjir Karena gue udah punya hero Anjir Ya Ini Ajucha ini Eh Arankar ini Dia ngasih 4 XP Jadi gede banget ini Buat farming ini Enak banget guys Ya Ya kayak gitu lah Oke Nah Itu Untuk XP Oke Sekarang gue akan kasih tau kalian Gimana Ya Cara Evolusi dari Menos Karena untuk Menos Itu agak beda Menos gak butuh XP yang kalian makan-makan Kayak gitu cuy Kalau kalian udah berubah Dari holo menjadi Menos Menos yang gede Kayak begini bentuknya Nah itu Nah itu kalian tinggal diem doang Udah that's it men Kalian tinggal diem aja AFK Sampai 1 jam 45 menit Setau gue Nah terus karena udah diturunin Sejam Lalu gue baca di trailownya 1 jam nih Kemarin 1 jam 45 menit ya Jadi kalau kalian Berhasil bertahan Selama 1 jam Gak perlu bunuh-bunuh Jadi kalian tinggal sembunyi aja Gue akan kasih tau Ntar caranya gimana Coba-coba-coba Coba-coba Enos tau Masa aku suku Wajib Tepul bro Tapi gak bisa M1 Ber Kok bisa nih gue FK disini nih Injeknya terus Injek Mampus Meninggal Gak bisa dimakan Tapi Gak bisa dimakan Waktunya gaca gak sih Waktunya gaca gak sih Gaca Udah nih tinggal gue Diem doang ber Selama 1 jam 2 jam malah 1 jam 45 menit 1 jam 45 menit Oh my god Gue berubah Gue berubah Balik lagi kesini Oh gak 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 Ini udah jadi ajucar ya Anjir pas banget Pas banget Mari kita lihat Skill-skillnya apa aja pak Apakah gue sudah berubah Ajuca Yes sudah berubah ya Roar Ajuca Sero Garganta Sonido Damn Ajucas Oh ini ajuca Ajucar ya Jangan ya Jangan jadi ajucar Kita harus ngumpulin Berapa experience 1875 Oh my god 1875 Kalau mau berubah jadi Fastolorde Oh my god Ini game Kalian tinggal sembunyi aja Itu kalian akan Berubah Jadi ajuca Nah kalau udah jadi ajuca Yaudah kalian tinggal Farming lagi Farming Farmingin arankar Sampai nanti kalian Tiba-tiba berubah Menjadi fastolorde Lanjut lagi dari fastolorde Kalian farming Farming-farming Sampai kalian bisa beli skill Yang namanya Fastokar Nanti ada skill di arankar sini Atau disini kan namanya fastolorde Nanti ada namanya Fastokar Nah fastokar itu adalah Kayak minigame gitu Nanti kalau kalian udah pake skillnya fastokar Kalian dapet kayak minigame Pencet-pencet-pencet Kayak gitu Ntar kalian bisa Berubah jadi arankar Kayak beginilah Kayak begini Biasa guys Dari live streaming tadi gagal ya Gue baru tau ternyata Kalau gagal Kita mesti Ya Ngulang dari awal Really really ngulang dari awal gitu ya Ininya apa Progressionnya itu mesti ngulang dari awal Kalau kita gagal Berubah menjadi Fastokar Atau arankar Ya begitulah Ya jadi ya Sekarang gue akan coba untuk menjadi Fastokar Karena skillnya Itu ternyata gak perlu sampai full ya Jadi kalian cuma perlu sampai 2250 Sekarang gue tadi udah 2263 Jadi harusnya udah bisa Semoga aja gak gagal Oke ini cuman minigame doang Gampang ini cuman klik-klik doang Anjir Masa gue gagal sih Oke yuk let's go yuk Kita coba aja co Kita coba taruh disini Fastokar Are you ready? I'm ready? Go Y C Y X E Y X X Y E Y E Yes berubah Wow Gila Menjadi Fastokar Anjir Gampang anjir Dua kali coba Gue tadi ya Waktunya streaming gak siap ya guys ya Gak siap Aduh kenapa bulungannya disini Gitu kan Tapi yaudahlah ya Jelek banget anjir bentuknya Ya kayak gitu Kayak gitu Pokoknya kayak gitu temen-temen ya Easy kan Easy kan Gak susah-susah banget Sebenernya jadi hollow Cuman Ya grindingnya pak Grindingnya parah banget Gitu kan Oke Sekarang gue akan kasih tau kalian Dimana tempat untuk Menurut gue AFK paling bagus ya AFK paling bagus Kalau misalkan kalian jadi menos Oke Karena kan kalian menos harus bertahan kan Menos harus ya Paling gak diem doang Diem doang Selama satu jam Ya Jadi kalian paling bagus menurut gue Itu di 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 Hueco Mundo Kok Garganta sih Paling bagus di Hueco Mundo Itu menurut gue Kalian tinggal Ya cari aja ke Pojok Pojokan map Gitu temen-temen Ini kan Ini Ini Nah disini Ini paling enak nih tempatnya nih Jadi kalian perhatiin aja Ada kayak Ada kayak tiang miring gini Kalian tinggal ke samping aja cuy Ke paling pojok gitu kan Cari Cari tembok-tembok yang paling pojok lah Pokoknya Kalian cari-cari tembok paling pojok kayak begini Itu kalau kalian perhatiin Itu tuh bisa dipanjat Jadi kalau kalian menos Itu nih kan menos nih Kalian tinggal pencet W aja Jalan terus Ntar dia manjat 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 sampai ke atas Nah udah kalian tinggal turun aja Ke sebelahnya Ke tembok sebelahnya Dan kalian diam disitu selama 1 jam Itu yang gue lakuin Ya Itu yang gue lakuin Lalu abis itu yaudah Kalian tinggal tunggu Dan berubah menjadi Ajuca Dan kalau udah jadi Ajuca Ya tinggal farming-farming-farming Jadi ya fastolorde Fastolorde Kalian farming-farming-farming Dapet fastolkar Oke Udah That's it Bentar Kalau misalkan kalian udah jadi aran Kalian bisa pencet K Nih Meditasi kayak gini Dan kalian nanti akan dapet Ini kalian Apa Akan dapet Resurrection kalian Kalau kayak Soul Reaper kan ada Zantakutu Nah kalau kita disini adalah Resurrection Walaupun disini namanya Fight Zantakutu juga sih Cuman ya Kalian ngerti lah ya Resurrection Kalau hollow itu Resurrection Nah by the way Itu ntar Kalau fastolorde Kalian mirip-mirip kayak gitu juga tuh Ada Ada Tombol-tombol kayak gitu Kalian mesti klik juga tuh Dan itu waktunya cuma 10 detik Cepet banget Kalau misalkan kalian gagal Ya Minigame fastolorde itu Progress kalian dari Fastolorde Untuk mendapatkan skill fastolorde Itu ulang lagi Jadi Ya Semoga kalian gak gagal Karena gue kemarin gagal Gue kemarin gagal sekali Dan waktu gue coba kedua kali berhasil Jadi kalau bisa ya Kalian siap-siap dulu nih Siap-siap dulu Tangan kalian diapain Kayak minum dulu Atau ngapain dulu gitu Sampai kalian relax Karena button itu cepet banget Dan waktunya cepet banget Jadi semoga aja kalian berhasil temen-temen ya Dan ini sekarang Sekarang gue dapetnya Kemarin gue Volcanica Cuman sekarang karena gue pake Apa Reroll reset-reset gitu ya Sekarang gue udah dapetnya Si ini Apa Gravita Gravita Tuh My name Gravitas ya Ntar untuk Oh iya Untuk mengetahui Untuk mengetahui Kalian dapet restoration apa Atau kalian dapet Shikai-nya apa Dapet Sampaku atau apa Ya kalian tinggal Meditasi aja Ntar dia ngomong sendiri Ntar dia ngomong sendiri tuh Ntar sama Kalau misalkan kalian dapetnya Ryujin Jaka My name is Ryujin Jaka Atau misalkan Dapetnya Zangetsu My name is Zangetsu Kayak gitu cuy Jadi It's quite easy lah ya Untuk mendapatkan restoration Sama Dapetin Shikai-nya Cuma yang susah ya ini Kalau misalkan kalian jadi hollow Farmingnya susah Tapi hollow punya kelebihan pak Hollow punya kelebihan Yaitu pertama Dia punya skill yang namanya Hero Dimana semua damage tuh jadi kayak Dua aneh Sumpah OP banget ini mana ya Si apa Hero Nah nih Hero ini OP banget Defensive Arankar Technic Ini gila pak OP banget pak Lalu kalian punya Chain Pool Dimana Chain Pool ini OP banget Jadi orang ngeblok sekalipun Itu bisa dipull Sama kalian bisa ditarik ya Kalau misalkan Soul Reaper Dia gak bisa Kalian bisa baca tuh Ghost through block Unlike Soul Reaper version Jadi Soul Reaper juga punya Chain Pool Tapi Kalau Soul Reaper version Itu kalau kita ngeblok Itu gak kena Gak kena Gak ketarik Dangan kalau kalian jadi Arankar Itu kalian tarik Bisa tembus block Gila gak OP banget gak sih Makanya orang-orang pada pilih Menjadi Arankar Tapi ya Grandinnya sekali lagi So ya Itu aja temen-temen Kayaknya untuk video kita kali ini Semoga kalian semua Ya bisa Mendapatkan ya Resurrection yang kalian mau Kalau kalian mau jadi hollow Udah pasti kalian mau jadi Arankar Semoga kalian mendapatkan Resurrection yang kalian mau ya Ada Gravitas Ada Tormenta Kalau gak salah Kemain gue juga sempet dapet itu Tapi gue Gue re-roll Lalu ada Gargante Siapa sih namanya itu Yang punya Baragan Arogante Ah Arogante Kok Gargantamu Udah Arogante Lalu ada juga Los Lobos Punyanya si Stark ya Ini langka juga Itu legendaris 1% doang Itu Arogante Sama Los Lobos Gak ada pendapat gue Kemarin Sama yang terakhir Volcanica Yang paling biasa Ya Thank you Buat kalian semua yang udah menonton Dari awal sampai akhir Like jangan suka Dislike kalau kalian suka Sub indo by Sampai jumpa lagi Teman-teman di video berikutnya Bye-bye Ciao Sub indo by broth3rmax